Ini diselokasi tulang sendi bahu ya, ini ya, disini. Ini biasanya ada yang lari kesini, ada juga yang kesini, tapi nggak pernah ada ini lompat di atas baunya, nggak pernah. Nggak pernah ada sejarahnya ya. Ini paling turun kesini kebanyakan ya, sampai ke keteknya sini. Ya, gitu, diselokasinya ya. Jadi, gimana teknisnya sebelum direposisi, wajib totok. Jadi, totoknya, ya, tengkuk, bahu beli kat kanan, bahu beli kat kiri. Ini fokusnya ya, ini fokusnya ya. Untuk fokusnya di situ. Ini, totok. Ya, tengkuknya, terus bahu beli kat kanan. Berapa kali putaran, ya itu terserah ya. Tapi, minimal, dia harus benar-benar sampai ketemu sumbatannya ya. Yang tadinya kelihatan muncung itu bisa terurai ya. Terurai. Biasanya, kalau orang diselokasi sendi ini, untuk tarik nafas, sulit sekali. Sakit banget. Bisa sakit untuk, apa, tarik nafas. Nah, makanya kita bantu begini. Insya Allah, dia sedikit demi sedikit, dia akan redah sakitnya. Eh, sudah ya, dianggap sudah. Nah, ini caranya. Ini diajak relax. Kita goyang sedikit-sedikit. Goyang dulu. Tapi jangan kuat-kuat ya, karena ikan sakit kan. Goyang aja sedikit. Gimana, Pak? Anda nyaman? Sudah, terasa nyaman ya. Kita reposisi. Reposisinya, tangan harus dilipat 90 derajat begini. Tangan yang kanan ini, di mana yang kuat ya, tak serah ya. Kan ada yang ideal ya. Kalau saya ini, kuatnya di sini. Kanan ya. Tangan yang satu kanan di sini. Pas di, apa, ujung ininya ya. Jadi, yang tangan yang ini narik keluar, ini turunkan ke bawah. Tarik dulu ya, tarik dulu. Tidak naik ya, Pak. Cuma tarik doang. Sudah lepas ya. Kita, ini tujuannya untuk lepas. Ya kan? Terus kita, ini, turunkan. Terus kita naikkan. Nah, terus caranya, ini sudah balik atau belum. Biasanya kalau belum, ini kan longgar nih. Kalau sudah balik, ini dapat lagi, Pak. Sudah lepas, sudah pas begini. Tesnya disuruh tarik nafas. Karena nafas sudah enak, berarti sudah pas. Boleh, sudah enak ya. Ini coba, ini. Kita goyang. Kelarikan dia begini. Berarti sudah pas. Dan ikan lagi di sini. Terus dipasang ke hindun. Kembali mana tadi bintang ini. Itu, belakang. Ini ya. Terus dipasang ke atas. Nah, ini baru naikin ke atas. Ya. Terus naikin ke atas. Kembali lagi ke dalam. Nah, ini sudah nyaman. Tidak perlu dibidai-bidai ya. Sudah cukup. Ini nyaman. Asal mau menjaga geraknya, ya. Jangan nyaman. Tentukannya sama, ya. Tentukannya sama. Kalau bisa memang setiap hari. Minimal kalau tidak bisa. Dua hari sekali. Kemulihannya sama lima belas harian, kurang lebih. Ini kalau ini agak lama sedikit. Karena ini persalapan di sini, ya. Terus ada kontendonnya. Kontendonnya, ya. Tapi biasanya, ya. Biasanya itu. Maksimal itu satu bulan, Mbak. Sudah oke. Sudah satu bulan. Ini tetap ketotoknya. Hah? Setiap hari. Setiap hari setiap hari apa? Minimal maksimal. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih bagus. Tentasnya lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang kita juga perlu nengok kondisi finansial dari ini, ya. Karena nomas deh, tetapnya.